Pemirsa petugas kesulitan mengevakuasi bus pariwisata yang menabrak belasan kendaraan di Tabanan Bali. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab pencelakaan yang menewaskan satu orang penjalan kaki. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi bus pariwisata yang menabrak belasan kendaraan di Tabanan Bali belum bisa dilakukan. Petugas mengalami kendala lantaran ukuran bus yang besar, sehingga alat direct yang diterjunkan ke lokasi tidak mencukupi. Proses evakuasi terpaksa ditunda menunggu kedatangan alat direct kapasitas besar dari Denpasar. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab pencelakaan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia ini. Semua dugaan memungkinkan ya, kalau kita bicara kemungkinan semua memungkinkan. Situasi jalan berkelok-kelok dan menurun, kemudian juga licin, namun demikian kami juga belum bisa menentukan. Sebelumnya bus yang mengangkut puluhan pelajar dan guru SMP dari Surabaya mengalami kecelakaan di kawasan Pacung Baturiti, Tabanan Bali. Bus menabrak belasan mobil dan motor serta pejalan kaki. Bus baru berhenti setelah jatuh dari tebing. Satu orang tewas di lokasi kejadian, sementara belasan korban luka dibawa ke rumah sakit. Dari Tabanan Bali, Made Argawa, INews melaporkan. Dari Tabanan Bali, Made Argawa, INews melaporkan.